Menyambung dengan kuburan-kuburan dan kuburan, orang tua-orang tua kita yang disini, tua-tua agama, nenek moyang kita, datu-datu kita, saya tidak jika disini pun untuk dibongkar. Telah dipastikan pemakaman di Pulau Rempang tidak termasuk dalam bagian relokasi. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia. Bahkan Bahlil menyebut makam leluhur itu akan dijaga. Pernyataan itu diungkapkan oleh Bahlil di hadapan warga Rempang ketika mengunjungi kediaman Gerisman Ahmad di Pantai Melayu pada Senin 18 September 2023. Di situ ia menegaskan makam leluhur di Rempang tidak sedikitpun diberi izin untuk dibongkar. Bahlil bahkan mengaku kedepannya makam tersebut akan dipagar dan diberi gapura. Sontak pernyataan itu pun mendapat sorak-sorai dan tepuk tangan masyarakat. Adapun terkait makam tersebut, Bahlil menyebut sebagai tempat yang sering dikunjungi masyarakat setiap hari raya, hari peringatan dan hari Jumat sore. Hal itu dilakukan untuk bersiarah di makam keluarga yang dimakamkan di situ. Sebagai informasi, Bahlil juga menyebut dalam rencananya sudah diusulkan ke pemerintah pusat terkait pembangunan museum, yakni yang berisi cerita kampung yang telah direlokasi. Hal itu dilakukan untuk mengingatkan anak cucu keturunan warga Rempang terhadap lahan yang sudah diusulkan untuk proyek EcoCity. Menyakut dengan kuburan-kuburan lembur, orang tua-orang tua kita yang di sini, tua-tua agama, nenek moyang kita, datuk-datuk kita, saya tidak jika di sini pun untuk dibongkar. Nanti itu akan dipagar, akan dibikin hidang pura, dan dijaga supaya setiap peluang kuasa, hari raya, hari Jumat sore, kita datang untuk sejarah di makam para Rempang. Terima kasih telah menonton!